Anda kembali menyaksikan Nusantara Malam, pemirsa masih tingginya angka penyebaran COVID-19 di Jakarta, membuat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menggelar infeksi mendadak ke sejumlah pasak tradisional di kawasan Jakarta Pusat. 100 ribu masker ditargetkan akan dibagikan setiap harinya selama dua pekan ke depan kepada warga di Ibu Kota demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Inspeksi mendadak dilakukan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran ke Pasar Senen Blok 6 Jakarta Pusat pada Senin siang. Dalam sidaknya, Kapolda Metro Jaya memastikan jika seluruh pedagang dan pengunjung Pasar Senen telah menaati aturan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selain menyempatkan diri untuk berbincang-bincang, Kapolda Metro Jaya turut membagikan langsung masker kepada pedagang dan pengunjung pasar. Bahkan Kapolda Metro Jaya menargetkan akan membagikan sebanyak 100 ribu masker perharinya kepada warga Ibu Kota selama dua pekan ke depan. Melaksanakan gerakan pembagian masker di seluruh pasar rakyat. Dilaksanakan serentak di seluruh polsek di masing-masing pasar rakyat. Gabungan antara teman-teman dari Kodam Jaya dan teman-teman dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuannya agar masyarakat kembali sadar untuk menggunakan masker untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pembagian masker tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menaati protokol kesehatan, terlebih masih tingginya angka penularan COVID-19 di Jakarta. Dari Jakarta, Ihsan Riansah Nusantara TV melaporkan.